Jangan aja gitu, karena ketika gue gak ada, terus ada fase kedua yang gue agak oleng sebenernya ya, gue ngapain hidup sendirian gitu. Yang sempet itu sampai ada ketemu satu hal yang penting banget itu buat gue tuh yang habis Jumatan gitu, terus ada gue tanya ustaznya ada hot tip jadi dia hot tip gitu. Udah mulai. Hai netizen yang baik hatinya, ketemu lagi di video terbaru dari Dosen Galau TV. Hari ini gue ngobrol dengan sahabat curhat gue, Kang Ngecaufan. Apa kabar bro? Hai. Luar biasa, ini tambah gemuka aja lu sama covid. Kan ngimbangin mininya. Bagi saudara kembar siap, belah kampak gitu. Sinang di belah kampak gitu kan. Diancur lebur cumanya lah gitu ya. Hmm gitu, ini gue nahan nih, gue perut nahan nih. Biar di kamera tampak ya 60 kilo atau 50 kilo lah. Bagi 42 kilo. 42 kilo. Oke netizen yang baik hatinya, ini Tovan adalah penulis, pernah jadi redaktur, pernah ikut-ikutan nulis skenario ya kan gitu kan. Kemudian dia ngebangun juga komunitas fan institut, dirumahnya juga bikin sekolah gitu kan. Kurang keadaan banget. Bikin film pendek juga di Youtube gitu kan. Tapi dari semua profesi yang gue tau gitu kan, yang paling gue suka adalah serial Tukang Patri di Facebooknya. Tukang Patri di kalau teman-teman nanti netizen yang baik hatinya, follow aja, berteman lah di Facebook, Tovan E. Pras. Tovan E. Pras. Di situ banyak cerita soal Tukang Patri. Tapi sebelum cerita soal Tukang Patri gitu kan, yang sebagai alter egonya. Seorang mas Tauvan, kenalin dulu ke netizen yang baik hatinya, nama siapa, alamat dimana, lahir kapan, kesukaan berapa, nomor rekening berapa, jumlah duit-duit. Asik ya, kalau bisa berbicara nama rekening. Oke netizen dosen Galo TV. Yang baik hatinya. Yang baik hatinya. Saya Tovan E. Pras, sahabatnya Kang Arul. Saya mau ulang tahun kira-kira dikadoin gak kalau disebut tangan lahir? Lu mau ulang tahun? Kapan lu? Ya masih lama. Masih lama. Lah kok juga masih lama lagi ulang tahun? Kalau gue sebut tangan lahir dikadoin gak? Jadi saya Tovan E. Pras. Saya sebenarnya pengagumnya Kang Arul, nulis juga bareng Kang Arul. Wap, 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 wap. Jadi saya tinggal di pinggiran Jakarta lah, di kunciran. Di kunciran Celeduk. Di Celeduk gitu. Saya nyebutnya sih, kadang-kadang suka nyebut di alam sutra belakangnya. Ya, kompleknya mewah. Mepet, sahabat. Oke mungkin itulah ya, nanti kita bisa lebih banyak. Lu kecil di Celeduk? Enggak, di Depok. Kecil di Depok? Anak Depok. Oh anak Depok. Jadi, apa, bokap? Bokap tentara. Bokap tentara? Serius loh. Serius. Gue gak kelihatan lu anak tentara, sumpah. Kan hatinya lembut banget gitu kan. Hati emak gue. Oh hati emak lu, itu almarhumah ya, luar biasa ya. Pengalaman lu jadi anak tentara kayak gimana? Karena gue, di keluarga gue tentara. Apa ya, gue sering ini, gak, yang gue rasa sih kasih sayang ya, gitu. Karena jarang ketemu, penugasan yang pindah-pindah. Penugasan yang pindah-pindah, gue sering gak ketemu, jadi akhirnya kalau ketemu tuh gue ngerasain yang sesuatu yang diperkenalkan dengan pengalaman-pengalaman baru. Oke, jadi bokap cerita ya, cerita. Akhirnya gue menerjemahkan itu, jadi yang gue sebut ilmu kepernahan. Jadi gue dipernah-pernahkan gitu. Jadi gue merasa kasih sayang itu, gue formulakan jadi, oh gue dipernahkan ini, pernahkan ini, pernahkan ini. Oke, jadi kuantiti memang terbatas, tapi kualiti luar biasa. Nah, kalau dari almarhumah ibu, yang didapet? Itu luar biasa, walaupun lebih luar biasa. Gue susah ngejarnya sampai hari ini, bagaimana sih, itu sebenarnya hatinya terbuat dari apa gitu ya. Oke. Jadi, tentang kasih sayang, tentang pemaapan terutama ya. Bagaimana disaktifikan, dimaafkan, sedemikian. Iya, gue ngeliat dari lu. Asyik. Gue tau banget satu cerita ya. Gue tau banget netizen satu cerita yang gak boleh gue bongkar di sini, bagaimana seorang Tauh Pan Efras itu dimaki-maki gitu kan. Tapi dia pemaaf banget, jadi lu belajar dari emak banget ya. Jadinya, gue anak emak gue lah, gitu. Jadi, ada suatu momen ketika bokap turun dan gak ada, akhirnya kita bicara yang baru kali itu gue sebagai anak. Anak beneran lumayan lah, agak bandel-bandel dikit lah, tapi emak gue gak pernah kasih cap bahwa gue anak nakal. Kalau bilang, ya dia gak nakal, cuma kelebihan energi aja. Lu bandelnya kayak gimana sih? Gue gak yakin anak kayak gini bandel. Karena wajahnya itu tanpa dosa. Seh, hu, hu. Dauduh dosa. Sakit penuhnya kalau gak bagi. Lu nakal lu berapa ya, man? Kalau gue boleh tau? Iya, karena itu nyokap gue gak bilang gue nakal. Jadi gak pernah gue dicap sebagai anak nakal. Tapi nyuri jambu, nyuri mangga sering? Pernah? Biasa ya. Apa namanya? Iya, isengnya, sebenarnya iseng ya. Itu sebenarnya iseng gitu. Kalau udah, kayaknya gue udah, gue kan gini. Jadi gue kalau sesuatu udah tau nih. Kalau ulang-ulang gue kayaknya jenuh gitu. Jadi kayaknya timbulnya usil gitu. Timbulnya usil. Kalau udah gak mau, yaudah gitu. Kayak sekolah gitu dulu waktu itu. Mak, guru pelajaran bahasa Jepang gitu. Kalau gue ganggu doang gitu. Yaudah, Tepan, gak ikut pelajaran saya. Iya, gak apa-apa. Boleh keluar, boleh ditepikin. Tapi jangan ganggu yang lain. Pusat. Tapi ketauan kan nakalnya kan? Sampai guru ngomong kayak gitu tuh. Ketauan nakalnya, Tizen gitu kan? Tapi itu kenakalannya? Iya, kenakalan bagi gue. Gue anak baik-baik loh. Anggota ROHIS gue nih. Gue anggota ROHIS. Sampai dikeluarin nomornya guru tuh luar biasa. Tapi ulangan harus ikut. Dan gue ulangan ikut. Tetep ikut. Biasalah. Gue kebayang topan waktu di setrap kayak gimana kan? Kalau soal bolos ya, itu kan soal keterampilan aja. Soal keterampilan meloncat gitu. Mutus pak tali kawat-kawat pager gitu kan. Ya kawat yang begini-begini kan? Segempat-segempat gitu. Apaan mutus kawat-kawat keterampilan? Ya elah, nakal dibilang ketampilan. Tapi itu bismillah karena... Kalau itu kan mushollah. Jadi kalau buat loncat itu dari mushollah. Mushollah itu ada ininya yang buat torrent. Jadi di depan mushollah itu ada torrent. Lu tetap aja bego, Mali. Biarpun lu loncat dari mushollah yang baik-baik. Tapi kan bismillahirrahmanirrahim. Mau bismillahirrahim juga. Lu pergi tuh buat bolos tau nggak? Mau lu loncat dari mushollah gereja. Dari tempat yang baik. Ini sumpak ya gue bilang ya netizennya. Itu kan keren ya. Udah naik dari dulu. Nah, tembok sebelah gue. Sebelahnya sama anak SD. Sekolah SD. Nah, sekolah SD dulu tuh yang jendelanya di atas. Oke, paham banget. Jadi begini ben naik di tembok. Anak SD gini. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Itu cuma pelatihan keterampilan. Keterampilan. Sumpak. Gue gak nyangka nih narasumber gue hari ini gitu kan, dia nakal dibilang ketrampilan, tapi boleh lah itu kan, boleh lah, artinya kalo cowok gak nakal itu ibarat apa ya gitu loh Iya buat cerita aja kan, jadi kalau kita punya anak-anak hadapin yang hari ini gitu, ya... Dibuat santai? Santai aja gitu, gak apa-apa gitu Itu makanya kan tergambar dari komunitas yang mas Topan buat kan, fun institut, jadi bikin fun ya, bikin fun Karena emang orang harus tumbuh dengan masanya Nah itu netizen yang baik hatinya bahwa orang mesti tumbuh sesuai masanya Kita gak mungkin mendidik anak kita itu sesuai dengan maunya kita, karena ketika kita dididik berbeda masanya Kita juga memperlakukan anak-anak kecil tidak sesuai dengan masa kita juga, karena berbeda juga Kita memperlakukan orang-orang remaja berbeda juga gitu kan Itu paling penting buat netizen, jadi jangan mengira bahwa anak yang main game itu selalu pikirannya negatif terus Gitu kan, bisa jadi anak itu sudah belajar berjam-jam, karena sekarang kan covid nih kan, dia udah 5-6 jam dalam sehari 10 mata pelajaran Untuk menghilangkan stressnya main game Yes, jadi selalu harus ada keberimbangan Ada keberimbangan Jadi kalau kata nyokap itu ya biarin emang dia masanya begitu Tapi orang tua itu kalau ibu saya itu bilang, orang tua gak boleh salah sama anak Ya Jadi bagaimanapun kita harus mengendalikan anak Jadi dulu ada di sini tinggal beberapa ponakan aja Terus ketika lulus SMA Om boleh gak saya kalau kuliah nanti gondrong Boleh, tapi IP nya gak boleh, kurang dari 3 Kalau kurang dari 3, tempat potong rambut banyak Jadi kan begitu, jadi selalu harus ada diberi ruang tapi ada pagernya Semuanya sesederhana itu Sesederhana itu ya, jadi biarkan orang lain itu tumbuh, kembang, bergerak sesuai dengan masanya Luar biasa sekali hari ini netizen yang baik hatinya Balik lagi soal tukang patri ini kan Ini gue mau tanya nih, tukang patri itu idenya dari mana sih muncul menulis sebuah kisah Ada komedinya, ada sentilannya, ada kritik sosialnya juga, ada politik juga di dalamnya gitu kan Gue ngebacanya sampe, wah ini keren nih, ini keren nih Gue selalu nungguin tuh, nungguin kapan tukang patri ini nongol di Facebooknya Kengtopan Kumahakan Ya tukang patri itu kan apa ya, cantelan saya buat bercerita lah ya Maksudnya kan banyak ruang sekarang buat berekspresi, salah satunya kan Facebook gitu Kalau kita cuma hahihihi terus gak kerisi kayaknya kalau sayang gitu Terus, kenapa dari tukang patri itu kan sebenernya simbolik ya Ya Hari ini tuh kan banyak, tukang patri kan kerja, kerjaannya apa keliling gitu ya Keliling betul betul Sudah jarang ketemu, dulu saya sering ketemu panti bocor apa segala macam Banyak dulu Yang sekarang banyak yang kenal, jadi di jalan bawa kompor kayak gitu Kompor Terus saya pakai itu bunyi srek Srek Iya Kompor itu ada besi-besi panjang tuh ditaruh disitu Srek Nah itu kan sekarang udah gak ada dan itu sangat dirindukan oleh ibu-ibu dan dia akan mematri hal-hal yang bolong untuk sesuatu yang apa namanya penting untuk sebuah kehidupan keluarga Betul 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 Panci bolong kita gak bisa merebus air, gak bisa masak Wajan bolong kita gak bisa ngoreng Jadi sebenernya berangkatnya dari sesederhana itu Sesederhana itu Mengabadikan tukang patri juga yang sudah jarang gitu Karena sekarang solder banyak terus kredit panci lebih murah gitu kan Betul Nah tukang patri itu kan orang yang terus berjalan Tugasnya mematri hal-hal yang bolong Iya Secara wadab gitu ya Secara yang terlihat itu kan kita mematri hal-hal yang tadi yang kelihatan yang material ya betulnya kelihatan Tapi kalau karena itu simbolik sebenernya dia mematri satu si hasga ya pak ya Satu jiwa ya jiwa-jiwa yang mulai agak goyang-goyang Oke jiwa yang goyang-goyang Bocor-bocor halus gitu ya Bentar jiwa yang goyang Saya kok ingetnya goyang mamah muda tiktok ya Jiwa yang goyang-goyang Banyak lah orang yang berpikirnya agak terlalu pendek gitu ya Sumbunya pendek gitu Terus Cepet marah Cepet marah Terus menyalahkan orang lain Terus emosi tinggi Betul-betul-betul Nah itu sebenernya melurut-lurutkan dengan cara-cara gitu Jadi kenapa di tukang patri itu bisa cerita macam-macam Iya betul-betul Karena sebenernya prinsipnya ya itu Mematri itu tadi memberesin jadi yang bolong-bolong disambel Yang putus-putus disambung Disambung Jadi sarap yang putus, bocor-bocor halus gitu kan Pilosofinya luar biasa sebagai tukang patri Jadi melalui cerita bisa mengisi ruang-ruang kosong terhadap bolong-bolong hubungan sosial di masyarakat Gitu kan Tapi Mas Opan ngeliatnya gini Banyak gak netizen di media sosial itu sumbu pendek? Wah hari ini agak ngeri ya saya ngeliatnya Apa ya Gampang banget nyala gitu istilahnya ya Oh gitu ya Maksudnya ini sebenernya kelemahan di ini apa Literasi baca kita ya Oke Ya wajar kalau akhirnya angkanya kita di bawah Bogota 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 ada gitu kan Jadi kalau Ya karena kita emang tidak membaca Sudah membaca itu Ini apa Kita Baca Baca cuma judulnya Tidak baca semuanya Tidak baca semuanya Terus langsung emosi gitu kan Gitu kan Kita tidak melihat perspektifnya yang luas gitu Tapi sepotong itu aja gitu Jadi bahaya sepotong pandangan Itu kan Itu kan sebenernya satu kesatuan gitu Betul 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 Tapi itu pandangannya yang diambil segini Satu suit satu scene gitu Ya selesai Kita ngeliatnya itu sebenernya itu tidak berdiri sendiri Oke Tidak ada yang berdiri sendiri Betul Sebuah kejadian Sebuah kejadian Sebuah peristiwa tidak bisa berdiri sendiri Selalu ada api yang memunculkan asap Tidak mungkin asap nonggol sendiri Ya Kecuali botol jin Yang diusap-usap Jinnya nonggol Minum dulu Ini spesial dibuat oleh Ibu Era Jahe bunga Rosela Ini gue yang bawa sebenernya Keren lah emang Hahaha Hahaha Oh iya dong Kan Oke netizen yang baik hatinya Ini sudah berbicara tuh Filosofi tukang patri itu seperti apa Apakah 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 Ini kayak Kayak acara gosu-gosu seperti itu gitu kan Apakah Bang Topan melihat bahwa Semua tokoh yang ada di tukang patri itu Ada dalam dunia kenyataan Atau sebenernya itu sebenernya Bukan hanya sekedar imajinasi Tapi emang kejadian sehari-hari gitu Ya Jadi melalui tukang patri itu kan Orang Itu kan Orang kebanyakan ya Dia yang hadir diantara banyak Banyak orang Iya Jadi dia hidup di kehidupan kita Ada gitu Ada gitu Ada Kemudian dia berkeliling Menyerap banyak Hmm Jadi melihat lebih banyak gitu sebenernya Hmm Terus merasakan juga lebih banyak gitu Jadi itu Nah Makanya tokrongannya tukang patri itu ada di warung kopi Oh iya Hahaha Ya kan Jadi Ya Muncullah jadi pembicaraan-pembicaraan Sebenernya itu terjadi gitu Betul Kegelisahan orang-orang Terus Tentang Apa yang dibicarakan itu pasti hal-hal yang Yang kita banget gitu Iya Nah dari situ Sebenarnya saya ingin menyampaikan Nah ruang patri itu kan Ruang pesan gitu Buat saya gitu Ya Biasanya kita menyampaikan ini loh ada sesuatu gitu Kegelisahan bersama Biasanya ya begitu Hmm Ada kegelisahan bersama Terus Kemudian bagaimana sih cara menyikapinya Cara memandangnya gitu Nah biasanya kayak gitu Ya Nah Nah di tukang patri itu Makanya temanya bisa Buat saya itu ibarat main bola asik aja gitu bisa Oke Bisa kemana aja gitu ya Bisa kemana-mana temanya Bisa memotret apa saja Ya settingnya juga warung kopi yang siapapun bisa duduk disitu Iya siapapun boleh bisa Dari latar belakang apapun Dari latar belakang apapun Dari latar belakang apapun duduk Sama-sama Oke Ngutang boleh Bayar boleh Hehehehehe Oke Mas Topan Balik ke soal pribadi Siapa Mas Topan itu sebenarnya Kalau ada tiga kata nih boleh Ngambarin diri pribadi Profesi Jabatan Keinginan Cerita-cerita Kalau ada tiga katanya menggambarkan diri seorang Topan Epras itu apa sih Apa ya Tiga kata Satu Satu saya orang yang senang kalau orang senang Ya Senang kalau orang lain senang Dua Dua saya sering senang gitu ya Memberi ruang ke orang untuk tumbuh Memberi ruang ke orang untuk tumbuh Tiga Tiga Moga-moga itu jadi amat jari saya Moga-moga jadi amat jari saya Kita bahas dulu nih Kita bahas dulu nih Senang Kalau orang lain senang Kenapa Menggambarkan diri sebagai itu Ya gitu Jadi kalau Itu menandakan kita itu Apa ya Apa adanya Jadi kalau orang yang masuk sini Makanya saya bikin panas itu tuh Sebenarnya Ketika masuk Teman-teman Masuk ke pintu itu Berarti teman-teman harus jadi diri sendiri Oke Karena diri sendiri itu ada Apa ya Hadiah yang paling membahagiakan Aduh netizen Ini kalimat yang perlu dicatat Karena menjadi diri sendiri adalah hadiah yang paling membahagiakan Gitu Tapi kalau sendirian Enggak bahagia itu Ya itu kesepian Kesepian itu Ini kameramen saya kayak gitu terus Itu kan sendiri Sedih banget gue ini Terus ada lagi teman kita kan Ada Yang itu Yang suka ngoleksi majalah bekas-bekas itu gitu kan Yang kerjanya ngelapin aja Ya kerjanya ngelapin majalah Sambil membayangkan seandainya istri saya itu secantik sampul majalah itu gitu kan Oke balik lagi Ya Menjadi diri sendiri ketika masuk ke Fan Institute Ya jadi jadi diri sendiri Itu yang paling membahagiakan Karena banyak orang akhirnya tumbuh tidak menjadi dirinya sendiri Betul Saya merasa hari ini bisa kayak gini Karena saya ditumbuhkan di ruang yang boleh tumbuh gitu Oh iya Jadi kayak tadi saya bilang di awal Tumbuhlah pada masanya Tumbuh pada masanya Jadi Yang gitu-gitu aja Jadi sederhana Jadi kalau anak lagi naka ya biarin aja malah Begitu Anak jatuh ya biarin aja kita gak mau jatuh gitu Betul Jangan malah udah jatuh berdarah Malah domelin anak Lu goblok banget sih tong Kaga ngelihat jalan pakai mata Apa gitu kan Emang itu jalan pakai mata Emang itu jalan pakai mata Oke thank you Yang kedua Senang melihat orang tumbuh Dan berkembang Dan memberi ruang gitu Ya contoh sederhana sih Ketika beristri gitu Istri gitu Saya Kan sekolah ya Di sekolahin sama orang tuanya Di kuliahin sampai tinggi gitu Pasti kan harus Ada harapan ke orang tuanya Ya betul Cuma kan ketika itu harus diberi ruang yang gimana aman Jadi dia tetap menjalankan tugas-tugas sebagai Kewajiban sebagai istri Istri Tapi dia juga punya ruang untuk Untuk tumbuh dengan dirinya Ya mengekspresikan dirinya gitu kan Menyalurkan bakat Syukur kita punya Ada itu apa Energi untuk sama-sama mendorong Betul Itu contoh yang paling sederhana lah Itu contoh yang paling sederhana lah Yang paling konkret gitu Saya memberi ruang itu Jadi Kalau harus sekolah lagi Sekolah lagi Kalau Memang hidup itu kadang-kadang seperti workshop Suami work Istri shop Istri belanja-belanja aja Suami mah work Tapi itu kaya sama akhirnya Itu kan kaya sama Yang ketiga adalah Semoga semua itu menjadi amal jariah Ini filosofinya Sariah banget ini Ini kenapa Kenapa seneng sih gitu kan Memberi ruang Membuat orang senang gitu kan Saya itu apa ya Saya tidak tumbuh dalam keluarga yang religius ya Tidak tumbuh di keluarga yang religius Terus ketika kuliah saya juga Masih yang apalah Baca Quran juga belum Emang kuliah dimana? Di isip pak Oh isip Prodinya apaan? Hah? Jurnalistik pak Jurnalistik ya Itu ada dosen magisternya tuh Yang ganteng tuh Iya iya Dokter Nuri Naslo Di kampus bercinta Tercinta Terus Jadi gitu Jadi Saya merasa itu ada titik balik ketika Saya tinggal hidup berdua ibu Saya single parent Saya SMA kelas 2 lah ya Kata orang lagi Energi Energi Apa namanya Ya Yang tadi tuh loncat-loncat gitu ya Pubernya baru tumbuh Remajanya baru ini Terus ada kejadian yang Membuat semuanya berubah Dan Baru kali itu kita berdua bertangis-tangisan gitu ya Dan gue menangis gitu ya Ibu itu hidupnya sekarang tinggal buat kamu Jadi Kamu juga harus sayang sama ibu Ini Udah gitu Dan gue cuma diomong gitu nangis Ya iya iya Yang anak Anak SMA ya Anak SMA kelas 2 ya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Mulai saat itu gue janji banget gitu Itu kalau gue harus bahagiain emak gue Terus harus banggain emak gue Harus membuat bangga lah Dan terakhir Makanya gue tiru yang Semuanya lah yang Jadi karena tidak Tidak tumbuh di keluarga religius Ya Terus yang belajar sendiri Jadi segala rupa Terus akhirnya Di titik balik itu lagu yang mulai Gue mulai mau belajar ngaji Mau apa segala macem Betul 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 Akhirnya yang Oke Emak gue membebaskan gue apa aja Terus karena udah memberi ruang ke gue segala macem Jadi Akhirnya ya Oke gue akan berbuat baik sama emak gue Gue mau jagain Sampai akhir ayat Gue mau jagain Gue mau bahagiain Gue mau banggain dia Ya Akhirnya ya Dengan tiga hal ini Akhirnya Ya itu tadi gitu Maksudnya ini gue ketemu Sampai kenapa gue harus Ini sama jariah gue Gue belum tentu umurnya panjang Gue belum tentu gini Betul 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 Kalau gue duluan Belum emak gue duluan Apa gimana gitu Gula sampai ada pikiran yang kayak gitu Wah itu Gitu sampai agak ada ketakutan Ntar kalau gue duluan Gimana emak gue gitu Iya 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 Kalau emak gue duluan Gue udah bisa banggain Apa belum Bisa bahagiain Atau belum Udah bisa jadikan bener Atau belum Nah alhamdulillah Jadi sampai terakhir Gitu lah Gue belakang-belakang itu juga Apa yang namanya Mas Nyokap itu udah di akhir-akhir Hayat gitu Suka ngobrol Kita semua ngobrol berdua Kira-kira di umur segini Ini Udah kan udah bisa bahagiain Atau belum ya Ya Waktu di rumah sakit ya Di ICU ya Sebelum masuk rumah sakit Oh sebelum masuk rumah sakit Udah bisa banggain Ada yang bisa banggain gak Ya salah Ya maaf kalau gak bisa jagain gitu Enggak udah semuanya Oh iya Gue ajarin apa yang lo mau Istilahnya begitu Hmm Jadi silahkan dateng lah Lo mau belajar apa silahkan Udah setelah kesini 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 Gue bikin yayasan Oh bikin yayasan Bikin yayasan Namanya yayasan fitrah amanah napsiah Napsiah nama emak Jadi bagaimana gue mengembalikan amanah nilai-nilai so fitrahan lah Gitu istilahnya Pokoknya gue harus jaga nilai-nilai dari emak gue itu harus Membanyak gitu ya Membanyak Melembaga Terus Hidup gitu Betul Nah itu jadi Itu akan jadi amal jariah emak gue gitu Karena Emak gue cuma punya gua Jadi harus membanyak Caranya membanyak dengan kayak gitu Betul Nah Biar doa yang baik itu terkumpul Nah iya gitu Jadi itu jadi amal jariah Ini juga belakangan aja gitu Itu karena Ketika emak gue gak ada Terus Ada fase kedua yang Agak oleng sebenernya ya Gue ngapain hidup sendirian gitu Yang sempet itu Sampai ada ketemu Satu hal yang Yang penting banget itu Buat gue tuh yang Habis jumatan gitu Terus ada gue tanya ustaznya Ada hot tip Jadi dia hot tip gitu Ustaz Nih 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 Oke Eh Pak Sofan masih di kasih hidup Karena Masih banyak manfaat Yang bisa Dilakukan Dalam hidup Diperbuat Dalam hidup Oke Jadi Jadi apa namanya Selagi kita masih hidup Selagi masih diberi kesempatan Lakukan yang terbaik Ya Dan semoga itu menjadi aman jariah Tukang Patri itu cara Salah satu cara ya Salah satu cara Salah satu cara Salah satu cara untuk menebarkan kebaikan Ya Ya Jadi pesannya Dulu pas saya jadi penulis Juara gitu kan Ibu bangga gitu Terus Ya udah mau menulis gak apa-apa Tapi nulislah yang baik-baik Oke Nulis yang baik-baik Jangan nulis status yang bikin orang Sumbu pendek itu semakin emosi Nah gitu Yang baik-baik Kadang-kadang di tukang Patri itu Dia menyentil tapi tidak menyakiti Ya Dibanding Harus langsung gitu Ah lu goblok lu lu bego lu ngomong gitu Tapi kan dengan cerita si tukang Patri itu Ya kan Yang Ah apalah saya ini hanya tukang Patri doa Gitu ya Itu bukan hikmah yang sangat luar biasa Oke terima kasih netizen yang baik hatinya Ini pengalaman yang luar biasa Samudra Samudra Pelajaran dari seorang ibu buat Mas Topan Bagaimana dia menebarkan kebaikan buat banyak orang Dan itu adalah kisah yang sangat luar biasa Baik buruk kisah itu Selalu kita punya hikmah Selalu bisa kita ambil pelajaran Tapi yang paling penting adalah Tetap terus berbuat baik Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih